Saudara hasil laboratorium, salah seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya suspek virus M-POX di Palembang, Sumatera Selatan dinyatakan negatif. Dugaan M-POX muncul saat pasien berobat ke puskesmas. Pasien sebelumnya mengeluhkan gejala seperti luka di tangan dan kaki, adanya ruam serta demam. Dinkes Palembang pun melakukan pemeriksaan pada pasien dengan mengambil sampel untuk diuji laboratorium. Hasilnya pasien dinyatakan negatif virus M-POX. Saat ini ada tiga pasien suspek M-POX di Palembang, Sumatera Selatan. Ketiganya sudah diperiksa dan dinyatakan negatif. Dan seingat kami sekitar dua minggu yang lalu sudah ada katas terhadap itu dan sudah ada anggota presiden, kepada MENKES dan kepada para pejabat terkait untuk waspada. Nah satu adalah bahwa ada untungnya juga, apa namanya, bandara kita tidak bandara internasional. Karena itu kan memang banyak dari luar ya, tempat dari Australia juga. Jadi, kalaupun masuk sini filternya sudah ada dulu yang di Sukarno Hatta atau dari bandara internasional lainnya. Tapi tetap ditawas pada. Sampai saat ini kita belum dapat laporan, belum ada yang kena di Masa Selatan mudah-mudahan sih. Kita nanti monitor. Saudara informasi terkini kita sapa, jurnalis Kompas TV, Reski Oktora Amelia di Palembang, Sumatera Selatan. Siang, Reski, kondisi pasien saat ini seperti apa? Ini sudah dinyatakan negatif tapi apakah masih menjalani karantina atau seperti apa? Ya, selamat siang, Sidi dan juga saudara. Setelah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel salah satu ibu rumah tangga di Palembang yang merupakan suspek virus monkeypox atau cacar bonjet, Dinas Ketihatan Kota Palembang menyatakan bahwa hasil daripada pasien tersebut adalah negatif. Itu artinya pasien tidak terinfeksi virus cacar bonjet atau mpox. Meski demikian, Sidi dan juga saudara dinyatakan negatif pasien tersebut masih di karantina selama dua pekan sejak pengambilan sampel pada tanggal 30 Agustus 2024 kemarin. Sebelumnya, bahwasannya pasien yang merupakan salah satu ibu rumah tangga ini berobat ke Puskesmas 40 Palembang di mana dokter dan juga tenaga kesehatan ini melihat adanya gejala yang mengarah ke virus cacar bonjet tersebut yakni di mana pasien mengalami luka di bagian tangan dan kaki, disertai demam dan juga ruang. Satu hari setelahnya, Dinas Ketihatan Kota Palembang ini melakukan pengambilan sampel terhadap pasien di rumahnya. Nah, dari hasil pemeriksaan terhadap pasien bahwa gejala tersebut muncul diduga ini tertular dari keluarganya. Olehnya, saat ini bersamaan dengan pasien di karantina, Dinas Kesehatan Kota Palembang juga melakukan tracking kepada keluarga dan juga kontak erat terhadap pasien untuk mengantisipasi penularan di mana saat ini indikasi daripada pasien adalah cacar air. Berikut juga dilakukan tracking pada tetangganya tersebut. Sidi. Lalu, apakah masih ada pasien lain yang memiliki gejala seperti itu yang disebut virus M-POX ini? Ya, hingga saat ini Sidi dan juga saudara sudah ada tiga orang warga Palembang yang diambil sampelnya untuk dilakukan uji laboratorium terkait dengan suspek virus cacar monyet atau M-POX. Dengan hasil ketiganya, ini adalah negatif. Menanggapi hal tersebut, penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Ellen Setiadi, menyatakan bahwasannya telah melakukan koordinasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga lembaga terkait untuk mengantisipasi virus cacar monyet di Sumatera Selatan. Dalam hal ini, Ellen bilang sudah melakukan pengawasan ketat, terutamanya ini di pintu kedatangan Bandara Sultan Mahmud, Bandarudin 2 Palembang yang ia bilang sudah kembali terpasang alat pengukur suhu tubuh di mana penumpang yang nantinya akan menuju atau masuk ke Palembang dan Sumatera Selatan ini diperiksa dulu kesehatannya, diukur dulu suhu tubuhnya seperti itu. Dan juga ini masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan berkaca dari kasus COVID-19 lalu dan juga ini menghindari kontak langsung dengan hewan perimata. Sidi. Rizky, ini apakah memang bentuk kuas padan saja dari layanan kesehatan di sana sehingga ada pasien yang datang dengan mengeluhkan luka di tangan, ruam-ruam tersebut, kemudian langsung diuji dengan suspek MPOX? Ataukah memang tidak pernah ada gejala yang seperti itu yang mereka pernah temui gitu? Atau seperti apa, Rizky? Ya, sebelumnya juga Pemprov Sumatera Selatan sebelum adanya warga suspek ini sudah mengimbau terkait dengan virus yang diserayakan ini di fasilitas kesehatan yang ada di Sumatera Selatan. Pada saat ditemui, terdapat gejala tersebut, olehnya langsung dilakukan penindakan dengan dilakukan diagnosa. Seperti itu, Sidi. Baik, apa yang dilakukan oleh otoritas di sana itu untuk mencegah seperti itu ada MPOX ini? Ya, yang saya bilang di awal tadi adalah pencegahannya saat ini masih dilakukan di pintu kedatangan bandara dan juga saat ini masih tahap sosialisasi untuk mengimbau masyarakat agar menerapkan kembali protokol kesehatan seperti itu secara ketat berkaca dari kasus COVID-19 kemarin. Sidi. Baik, Rizky. Terima kasih untuk laporan Anda dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih.